Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga mengelar rapat kerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan Pengawas Sekolah Sekabupaten Lingga yang dilaksanakan di Gedung Nasional Dabo Singkep. Dalam jalannya kegiatan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga menyertakan juga narasumber dari pihak Kejaksaan Negeri Lingga dan juga Basnah Selingga. Kepala Dinas Pendidikan Lingga, Armia, Usai Kegiatan mengatakan kalau dengan adanya narasumber tersebut diharapkan pihak sekolah nantinya tidak mengambil kebijakan yang salah terutama dalam penggunaan dana BOS. Tidak hanya itu, Armia menambahkan kalau kegiatan tersebut diharapkan para pendidik tahu aturan yang ada dalam memberikan hukuman kepada anak didik mereka. Sedangkan terkait dengan Basnah, Kadis Pendidikan Kabupaten Lingga ini mengatakan kalau pihaknya juga menginginkan para guru-guru yang ada bisa berzakat melalui gaji profesi mereka. Alhamdulillah kita adakan rakor kepada sekolah MTK, SD, SMP yang berada di Kabupaten Lingga. Ini berkait kerjasama dan respon kawan-kawan kita dan pendidikan. Sebagai ketentakawi hari ini, tanpa anggaran pun kita bisa buat kegiatan yang semeriah ini. Kena ke depan nanti kita tidak mau kepada sekolah salah menggunakan anggaran BOS, salah membuat kebijakan, ini akan berdampak di proses itu. Inilah kita datangkan dana sumber dari kejasaan, dari keusian, dan dari pasnas. Ini harapan kita, mudah-mudahan dengan kreata rakor ini, ini titik awal untuk kita mengubah pendidikan kita yang lebih baik lagi. Selain penggunaan anggaran, apa lagi yang ditemankan di rakor? Penggunaan anggaran BOS dan kedua lagi mengenai cara mendidik anak dan hari ini kita tahu ada hukum dan bicara tidak boleh memukul anak dan kekerasan terhadap anak. Dan terakhir, kita minta kesadaran dari pas sekolah untuk menyampaikan dengan guru-guru kita untuk memulai hari ini untuk berdekat dengan menjaji dan profesi yang baik. Melalui kegiatan rakor tersebut diharapkan bisa menjadi titik awal dalam mengubah wajah pendidikan di Kabupaten Lingga nantinya. Pada tahun ini, Lingga mendapatkan tiga bangunan sekolah dari pusat. Iman TV Kepri dari Dabuk Singkap mengabarkan.